Apakah penderita wasir mendahun harus dioperasi? Wasir merupakan vena yang membengkak bisa di dalam ataupun di luar rektum. Sebagian besar wasir sembuh sendiri dalam waktu 2 minggu tanpa pengobatan. Umumnya, dengan mengelola pola makan serta minum air rutin 8-10 gelas setiap hari dapat. Membantu gerakan usus lebih lembut dan teratur. Jadi, tidak selamanya wasir membutuhkan tindakan operasi. Tergantung seberapa parah kondisi wasirnya. Biasanya kalau sudah mengalami wasir, Anda disarankan untuk tidak mengejan terlalu keras ataupun duduk dan jongkok terlalu lama di WC. Sebab kegiatan tersebut hanya akan mengakibatkan pembengkakan yang lebih parah lagi. Memperbaiki pola makan dan gaya hidup biasanya sudah cukup untuk menyembuhkan wasir dengan sendirinya. Menghindari makan pedas, jangan terlalu banyak minum kopi, tidak minum minuman bersoda. Serta memperbanyak serat dan air putih adalah cara-cara untuk meredakan wasir. Biasanya, beberapa gejala wasir ketika kumat adalah rasa nyerip pada anus, gatal. Serta pembengkakan vena yang tidak biasa. Kalau Anda sudah mengalami tanda-tanda demikian, ada baiknya Anda mulai memperbaiki pola makan. Jangan-jangan belum lama ini Anda mengonsumsi makanan yang memicu wasir jadi kumat. Ternyata selain pola makan, wasir juga bisa muncul atau kumat karena stres. Selain stres, beberapa faktor yang memicu wasir adalah Menahan-nahan buang air besar. Mengalami di area hebat juga bisa memicu wasir. Sanitasi yang tidak higienis dan kurangnya perhatian pada area genital dan anus. Tanda-tanda wasir sudah sangat mengganggu adalah pembengkakan vena yang sudah melewati anus. Pembengkakan tersebut mengalami ketegangan disertai rasa sakit dan sudah sangat mengganggu. Aktivitas seperti tidak bisa duduk. Artinya, tindakan operasi diperlukan untuk mengobati wasir. Kalau Anda tidak mengganti pola hidup dan tetap melakukan kebiasaan yang dapat memicu timbulnya. Wasir bisa jadi wasir muncul lagi. Bukan tak mungkin Anda akan memerlukan tindakan operasi lagi kalau wasirmu jadi parah. Makanya, upayakan untuk menjaga pola hidup baik dan sehat. Stadium 1 Mulai terjadi pembesaran vena di anus. Ukurannya masih kecil sehingga biasanya belum menimbulkan gejala apapun. Baru bisa terdeteksi ketika diperiksa dengan endoskopi. Namun terkadang sudah mulai menimbulkan rasa tidak nyaman saat buang air besar. BAB Stadium 2 Pembesaran vena sudah mulai dapat terabah. Bisa keluar dari anus dan masuk kembali secara spontan, namun belum ada pendarahan. Terkadang terjadi infeksi yang mengakibatkan rasa panas dan gatal di anus. Kemungkinan rasa panas meningkat saat duduk terlalu lama dan BAB. Stadium 3 Pembesaran vena lebih sering keluar dari anus. Bahkan sudah tidak mampu dimasukkan kembali secara spontan. Maka untuk memasukkannya diperlukan bantuan jari. Dapat menimbulkan rasa panas saat duduk terlalu lama ataupun BAB. Saat terjadi kontraksi, vena yang membesar bisa pecah dan menimbulkan pendarahan. Stadium 4 Pembesaran vena sudah tidak dapat dimasukkan kembali, meskipun dengan bantuan jari. Pendarahan terjadi semakin sering lantaran vena yang semakin membesar. Sehingga mungkin dapat membuat penderitanya kekurangan darah atau penurunan hemoglobin HB. Bagaimana cara mencegah wasir ambien? Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah wasir atau hemoroid. Mengonsumsi makanan yang kaya akan serat. Minum banyak cairan. Jangan mengejan berlebihan. Jangan menunda BAB. Berolah raga. Hindari duduk terlalu lama. Hindari mengangkat benda berat. Jika hamil, tidurlah dengan posisi miring. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton